Di Ramadan ini Allah sedang jadikan otak kita Secerdas-cerdasnya otak Untuk kita menerima pengajaran dari Allah Yaitu melalui Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang dirahmati Allah SWT Hari ini, hari kedua Ramadan 1444 Hijriah Kami berada di Warung Raus Jalan Raya Jombang 34, Ponduk Aren, Tanggerang, Banten Tanggerang Selatan Tanggerang Selatan, terima kasih Bang Sarif Sahabat, hari ini kita akan mengkaji Nabi Allah Adam AS Nabi yang pertama Allah turunkan ke muka bumi ini Kenapa dinamai Nabi Adam Apa karakter dan konsep Dibalik Nabi Allah Adam AS Bang Sarif, silakan Ya, terima kasih Umi Eka Ya, terima kasih Ya, terima kasih Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT Tadi sudah ditanyakan tentang Konsep Adam Dalam Al-Quran Nabi Adam Jadi, di Quran Allah sebut nama Adam Ada 25 kali 25 kali Sebanyak nama Nabi dan Rasul ya 25 kali Sebanyak nama Nabi dan Rasul yang Dicatat dalam Al-Quran Allah sebar tuh di surat kedua Ya Di berapa surat? Ya, ada Ayat 31, 32, 34, terus sampai 39 Allah sebar lagi ada di surat ketiga Ada di surat kelima Ada surat ketujuh Ada surat ke tujuh belas 18, 19 Ada juga di surat ke dua puluh Jadi banyak Kalau sebar Dalam 25 25 ayat Jadi Mungkin juga tadi Angka 25 itu Menandakan bahwa Allah akan Apa namanya Mencatat Menyebut nama 25 Nah, lalu Adam Adam itu Kalau kita ambil Dari akar kata Adama Yadumu Adama Yadumu Artinya apa? Campuran Campuran? Ya, campuran Adama Yadumu Sebelum Adam Ada makhluk Yang sudah Allah ciptakan Ada malaikat Malaikat ini adalah Makhluk yang karakternya Taat Kepada Allah Sangat taat Maka namanya Malaikat Tinggalnya di alam Malakut Alam ketaatan Alam ketaatan Saat Taat sekali Kemudian Ada makhluk lain Kebalikan dari malaikat Di sana ada Ya Ada syaitan Ya Ada binatang Yang syaitan Kebalikannya Juga Binatang Ya dia Berdasarkan Intuisinya Aja Ya Itulah Yang sudah ada Allah ciptakan Saat itu Allah campur ini Kalau campur nih Karakter ini Ada karakter Malaikatnya Ada karakter Setan dan binatangnya Maka manusia Nanti bisa lebih hina Daripada binatang Bahkan dari syaitan juga sama Manusia bisa lebih mulia Daripada Malaikat Malaikat Punya karakter baru Punya Yang baru Namanya Adam Dimana tempat Percampurannya Nah ini tempat Percampurannya Itulah Ada di Dalam jiwa Dalam jiwa manusia Di dalam jiwa Allah ilhamkan Ada Fujur Ada Takwa Fujur Mewakili Setan dan binatang Takwa Mewakili Malaikat Jadi satu Subhanallah Itu Allah sampaikan Di dalam Al-Quran Surat 91 Syams Ayat 7 8 9 10 Disini Nggak disebut Nama Adamnya Ya Tapi Jiwa Jiwa Boleh dibaca Sahabat silahkan dibuka Quran Surat Ke 91 Asam Ayat 7 8 7 8 Ya Baik Sebentar sahabat Ma'udzubillahimineh Syaituan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Saya izin membacakan Sahabat 7 8 Demi jiwa Serta Penyempurnaannya Ya Maka Dia Mengilhamkan Kepadanya Jalan Kejahatan Dan Ketakwaan Ya Demi jiwa Serta Penyempurnaannya Jiwa Disempurnakan Allah Kasih Ilham Potensi Hujur Tadi Hujur itu Tadi Sisi karakter Setan Dan binatang Watakwa Dan takwa Itu adalah Tadi potensi Kemalaikatannya Ketaatan Dan kepatuhannya Nah ini dia Ada disitu Digabung ya Ya Hujur Hujur Dan takwa Itu Masuk Kedalam Diri Manusia Melalui Data By data 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 yang Masuk Itu Tentang Apa Apakah Tentang Setan Apakah Tentang Binatang Atau Tentang Malaika Tentang Apa saja Data itu Masuk Maka Data itulah Yang akan Mempengaruhi Seseorang Menjadi apa Dia Mana yang Dominan Data baik Data baik Data buruk Maka dalam Penggunaan Kata Adam Yang pertama Dalam Al-Quran Di surat kedua Al-Baqarah Ayat 31 Di sana Bicara soal Pengajaran Pengajaran Iya Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat 31 Sahabat silahkan Dibuka Quran surat kedua Ayat 30 Ya 31 Ya Saya izin Membajakan Sahabat Bismillahirrahmanirrahim Dan dia Ajarkan Kepada Adam Nama-nama Benda Semuanya Kemudian Dia Perlihatkan Kepada Para Malaikat Seraya Berfirman Sebutkan Kepadaku Nama-nama Semua Benda Ini Jika Kamu Yang Benar Itu kan Wa'allama'adamal Asma'akullah Dan Allah Mengajarkan Kan Proses Mengajar Itu adalah Transfer Knowledge Ya kan Transfer Knowledge Memasukkan Pengetahuan Memasukkan data Dari mana data masuk? Dari pendengaran Auditori As-sama'ah Ya Dari penglihatan Visual Al-Ba'asor Dari Al-Fu'at Kinestetik Hati pendengaran Perasaan Masuklah data itu Allah Masukkan data itu Asma'akullah Artinya Segala macam Panilmu Asma'atuh Jama'atuh Asma'atuh Panilmu Ilmu itu banyak sekali Panilmu itu Allah Masukkan Data itu Maka itulah Makanya Adam Makhluk Belajar Makhluk belajar Ya Makhluk belajar Karena dia belajar Dengan belajar itulah Dia akan terbentuk Menjadi apa dia ke depan Dari apa yang dia pelajari Sementara yang namanya Tadi hewan Binatang Kan gak bisa Gitu-gitu aja Ya Dia insting saja Makanya Sepanjang tahun Sepanjang masa Yang namanya burung Bikin kandang Gitu saja Kecuali manusia yang bikinin Kan dibuatin sangkar Macem-macem Bentuk dan gayanya Gitu saja Tapi manusia terus berkembang Ya Kenapa kan Tadi Ada transfer knowledge Pengetahuan Pengetahuan Itulah yang bikin Adam menjadi Makhluk yang mulia Mengapa manusia Mulia Itulah Maka tadi ketika Malaikat berkata Kenapa gak kami-kami aja Gitu ya Kata Allah Kami lebih tahu Allah lebih mengetahui Apa yang kamu tidak Tidak ketahui Jadi konsep Allah Konsep Allah Menjadikan manusia Lebih mulia Lebih mulia Karena pengetahuan Karena pengetahuan Juga manusia Jadi hina Karena pengetahuan Karena pengetahuan Ilmu dari mana yang diambil Yang akan mempengaruhi Karakter Karakternya Jadi data tadi yang masuk mana Tujur atau takwa Oke Jadi disini ya Maka tadi Karena kemudian manusia itu Sudah masuk informasi Masuk data Ya kan Bercampur data Semuanya Nah disinilah nanti Mulai ada yang namanya syariat Syariat Ya karena Berkumpulnya itu Ya berkumpulnya data itu Kan ada dalam Tadi pikiran manusia Tempat menyimpan data Yang sudah masuk Dimana itu Di otak Allah kasih manusia Ada otak kiri Ada otak kanan Otak kiri adalah Memasukkan data Data Ya Input data Gerbang data Diolah disitu Ya Itu diolah data itu Nah Semuanya Kemudian Dia butuh saringan Saringan itu Ya Berdasarkan Apa yang sudah Dia ketahui sebelumnya Misalnya Ya Itu Kalau sebelumnya yang masuk Data-data negatif Maka ketika ada data Positif masuk Pasti ditolak Ya Karena kan berbeda Dipertanyakan Itulah disebut dengan Batin Objektif Batin objektif Nah Kalau berlawanan dengan kebiasaannya Pasti ini apa ini Kok beda gitu ya Kok beda Nah itulah Tadi Nanti muncul yang namanya syariat Syariat lah Yang mengatur Segala sesuatunya Ketika manusia itu Bersyariat Maka manusia akan Menjadikan syariat itu Sebagai patokan dia Untuk Mengolah data Yang masuk ke dalam diri Ketika sudah ada syariat Maka dia mulai Ada konsekuensi Dalam setiap tindakannya Ada pahala Ada dosa Mereka Mereka tidak ada syariat Khususus Karena dia gak punya Selalu patuh Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Begitupun dengan setan Ya memang Kerjaan yang berbuat jahat Di setting buat jahat Jahat saja Begitulah binatang Gak ada syariat binatang Yang ada konsekuensi Dosa Pahala Pahala adalah pada manusia Pada manusia Itulah Adam Jadi malaikat ada berpahala Kita Anak cucu Adam Anak cucu Adam Yang sudah Allah berikan Kelebihan-kelebihan itu Yang tidak Allah berikan Kepada manusia yang lain Surat ke-17 Ayat ke-17 Sahabat silahkan dibuka Surat ke-17 Ayat ke-70 Saya izin membacakan A'udzubillahiminasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Dan sungguh Kami telah memuliakan Anak cucu Adam Anak cucu Adam Dan kami Angkut mereka Di darat Dan di laut Dan kami Beri mereka Rezeki Dari yang baik-baik Dan kami Lebihkan mereka Di atas Banyak Makhluk-makhluk Yang kami Ciptakan Dengan Kelebihan Yang sempurna Itu di karis bawahi Karis bawahi Dibikin miring Diblok Dikasih board Ya Diblok kalau perlu Untuk membuat kita Tambah bersyukur Dan yakin Termotivasi Betapa Allah sudah Men-setting kita Anak Cucu Adam Allah berikan Kelebihan Kelebihan Dari makhluk-makhluk Yang Allah ciptakan Yang tidak Allah berikan Kepada mereka Hanya pada Adam Dan di ujungnya Bang Sarip Kelebihan yang sempurna Pembelajar Masya Allah Belajar Belajar Mengetahui semua Banyak hal Semua banyak Asma tadi Tak terbatas Tak terbatas Kemudian Allah Menjadikan manusia Ini namanya Khalifah ya Karena Memiliki kelebihan Yang sempurna Antara semua Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan kelebihan itulah Dia Mampu menjadi Khalifah Subhanahu wa ta'ala Jadi apa yang Dianugrahkan oleh Allah kepada Nabi Adam Diteruskan oleh kita ya Anak cucu Anak cucunya Makanya kebawa nama Adam Anak cucu Adam Berarti kita termasuk Anak cucu Adam Yang memiliki Karakter-karakter Tersebut Subhanahu wa ta'ala Sahabat Sampai sini Pasti sahabat Sudah Melihat ya Betapa Dasyatnya Allah Membuat konsep Dari yang pertama Nabi Adam Sudah disetting Berarti tokohnya Nabi Adam Sudah selesai Saat itu ya Dengan umur Sekian panjang Melahirkan anak cucu Sampai kita Disebut Abul Bashar Kemudian Karakternya Konsepnya Terus doang berlaku Sepanjang ada manusia Sepanjang itu pula Akan Lahir Adam Adam berikutnya Manusia Manusia mulia Manusia yang berikan Kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya gitu Masya Allah Sadari itu Bang Syarif Ini Sekarang Kita sudah Masuk di bulan Ramadan Jadi Kita lebih memahami Tentang kita Tentang kita Sebagai Makhluk Allah Yang diberikan Kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan di bulan Ramadan ini Kaitannya Apa nih Bang Syarif Yang bisa kita ambil Dari Karakter Nabi Adam Di Ramadan ini Allah sedang Jadikan otak kita Secerdas Cerdasnya otak Jadi Allah mengajak Tadi kita Menerima Pengajaran dari Allah Wa'ala ma'adamal Asma'akullah Yaitu Melalui Al-Quran Ya Jadi di Quran nanti Kita akan Kaji Selama Ramadan Kita gali Huda linasnya Kita gali Bayina Timinal Huda Dan kita Gali Furkonnya Itu sudah Allah kasih kepada kita Perangkatnya yang sangat dahsyat Tuhan Allah Ada dalam otak Karena kita Adam Karena kita Adam Nanti kita harus menjadi Sang Idris Sang Idris Sang Idris Siapa itu Idris? Daros Saya Drusu Idris Mereka yang belajar Tuhan Allah Tahan Bang Syarif Untuk episode kita berikutnya Kita akan bahas Idris Idris Karakter dan konsep Idris Seperti apa Karena Idris inilah orang yang pertama kali nanti Menemukan Kata-kata mutiara Kata-kata hikm Yang pertama kali menemukan Ilmu astronomi Yang pertama kali membangun Kota-kota modern Ya Kenapa dia itu seperti itu Subhanallah Sahabat Simpen rasa penasarannya Insya Allah kita akan berjumpa kembali esok Dengan Nabi Allah yang kedua Nabi Idris Alaihi Salam Demikian pertemuan kita pada hari ini Semoga dapat diambil hikmah Dan semoga Nabi Adam Alaihi Salam Terus melekat Karakter dan sifatnya pada diri kita semua Dan kita termasuk orang yang bertakwa Yang pandai Memetik hikmah Dan memanfaatkan Ramadan 1444 Hijriah Dengan Goal settingnya adalah Menjadi orang yang bertakwa Kami berdua undur diri Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan Wabilai Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Kami silakan untuk Menuliskan Pertanyaan Seputar konsep Nabi Adam Alaihi Salam Silakan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa Untuk mendukung program kami Anda bertanya Al-Quran menjawab Edisi Ramadan 1444 Hijriah Edisi Para Nabi dan Rasul Untuk itu Jangan lupa like Subscribe Share and comment Dan jangan lupa pula Bunyikan loncengnya Demikian ya Bang Sarif Nanti insya Allah Akan dijawab oleh Bang Sarif Tentu saja berdasarkan Al-Quran Insya Allah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.